Ketua DPRD Kabupaten Banjar H.M. Roviki bersama warga Kejamatan Martapura Timur mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mereka menganggap Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kurang memperhatikan kesulitan warga yang terdampak bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjar, Kalimantan Selatan menjadi sorotan karena selalu dikeluhkan warga terkait penanganan dan penanggulangan bencana banjir. Saya tidak bilang ini aspirasi lagi, tapi tuntutan yang agak keras. Karena dalam beberapa minggu ini selama bencana kita lihat BNPB tidak hadir sedikit pun di tengah masyarakat. Kami ini bimbang di mana pemerintah itu seharusnya hadir. Kita tahu bahwa ketika berbicara Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi di sana kawan-kawan ini, relawan ini berjuang siang dan malam sendiri dan bahkan pakai dana sendiri. Kita bingung dana yang kemarin kita dapat berapa miliar dari pemerintah, dari kawan-kawan tetangga sebelah. Penyalurannya ke mana? Bahkan beras, minuman, mereka ini suadaya. Tanpa bantuan pemerintah daerah sedikit pun. Ini kalau BNPB ini memang tidak sanggup melaksanakan.